Hai hey yo welcome back to my channel guys Hai hari ini gua mau ke POTW BDG Bandung nah Hai sesuai janji gua kemarin gua mau meliput ketua Hai ketuanya monreker nah ini eh gua mau mau wawancarai dia mau talkshow mau Hai berbicara tentang monreker mengenai monreker itu apa sih yaudah kan nah dan kebetulan Hai hari ini tuh ada acara ladies nah sekalian tuh gua mau wawancarai ketuanya ladies of mon apa itu ladies of mon ya nanti aja lah tunggu sampai di sana ya karena gua langsung otw perjalanannya 5 jam gua naik motor dan tanpa basa basi langsung otw aja lah karena mempersingkat waktu perjalanan juga jauh jadi tunggu gua di sana oke pantangin channel gua dan tonton sampai habis bye bye yo welcome back to my channel halo welcome back to my channel nah kali ini aku lah mau talk show nih sama pak ketum Alhamdulillah bisa ketemu langsung sama ketuanya monreker Indonesia namanya siapa Pak oh iya Selamat sore sahabat abik layaknya siapa abik layaknya saya Andreas dari tugung monreker Indonesia 2017 2020 Wow 2020 sisa berapa bulan lagi masih berapa bulan lagi nah ini untuk ini namanya siapa dan definisinya apa sih saya dadok sebagai tatib di DPP monreker Indonesia Oh tatib tatib itu tata tertib ya Wow ini ada tata tertibnya berarti ya ya oke nih saya pengen tahu nih ini kan itu ketua-ketua dari monreker Indonesia Nah itu apa sih merapa mengapa monreker Indonesia ini bisa berdiri sampai saat ini dulu kenapa bisa bisa berdiri sampai saat ini itu sebuah perjalanan panjang perjalanan panjang yang itu tidak bisa apa mengecilkan peran setiap generasi jadi dari generasi di atas saya mungkin kalau saya ini tergabung di mulai dari tahun 90 tahun 90 ya tahun 90 sampai sekarang tapi kan sebelum saya pun dari 78 pun sudah sudah ada-sudah ada seperti angkatan 80 86 itu ada Kang Urib ya Kang Urib itu mungkin ada pendiri ada Kang Uci Kang Budi untuk diteruskan oleh generasi Kang Urib yang ada nggak iman terusan lagi generasi kebawah-kebawahnya lagi sampai dengan generasi saya generasi sebenarnya saya sih gerasinya sudah lama sudah lama sudah lama tapi saya harus turun gunung-gurung lagi untuk membenahi monreker ini selama 40 tahun ini mungkin kita agak tertinggal oke jadi kita harus kembalikan kembali kita harus mengejar ketertinggalan ini terus membina karena banyak masih banyak apa yang perlu dibenahi di organisasi ini oke nah ini di di monreker Indonesia nih ya ini kan mereka nih ada ada ladies nya juga ya aku tadi udah udah ngobrol-ngobrol sama ladies nya dan ternyata seru banget ya di monreker Indonesia ini eh kan terorganisasi balap ya otomotif selain otomotif itu kalau nggak salah saya pernah interview dari sama si Aba Urib dan adeni itu ada namanya fighting nah itu fighting itu bagaimana sih ya sebagai apa selain balap itu gimana coba bisa kasih penjelasan itu adalah sebuah upaya untuk pelepasan adrenalin dari anggota oh daripada kita pakai di jalanan jelas kita coba arahkan untuk sesuatu yang lebih profesional oke dan menghasilkan menghasilkan ya daripada kalau kita berdiri jalankan tidak menghasilkan malah akan memperburuk citra Oh ya benar itu yang memang yang senang terjadi itu dari dulu begitu dan sekarang kita coba ubah untuk di kepemimpinan sekarang mulai dari 2017 kita membuat devisi namanya fighting fighting ya jadi fighting mereka fighting di situ kita kemarin mengikuti turnamen dan ya Alhamdulillah udah kemas Wow turnamen apa nih fighting juga fighting di Tasik Malaya di Tasik Malaya mungkin Bang Dadok langsung ikut kesana Oh ikut kesana kalau saya tidak hadir tapi beliau kemarin yang ikut langsung menyaksikan disana itu petarung kita dapat emas disana Wow hebat ya ini ada-ada berarti ada pelatihnya ya berarti ya 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 ada ya ada pelatihnya dan sekarang kita kita sedang membuat lagi kem ini letaknya di sekretariat sekretariat kita sedang bikin kem supaya lebih terpusat Oh gitu ya lebih terpusat supaya penanganannya juga lebih langsung kelihatan gitu sementara kan yang sekarang ada yang latihan disana ada yang latihan dimana atau dimana gitu enggak jelas jadi mereka Indonesia mau memusatkan jadi satu kem di satu kem itu nanti dibagi hari bikin lah dibagi aja untuk jadwalnya pembagian latihannya ya Wow ini bagus banget ya selainnya balap motornya ada fighting juga ternyata itu buat buat kedepannya itu bakalan diadain lagi apa sih ya selain fighting ada ngasih bocorannya buat buat kedepan selain fighting ada apa lagi yang mau dibikin kalau saya sementara sementara lebih akan membenahi internal dulu membenahi internal kita karena apa internal kita perlu pembenahan yang lebih bagus kalau untuk verifikasi apa eh cabang atau kegiatan saya rasa untuk saya periode saya ini baru-baru yang untuk balap karena kita sudah balap bikin pertama dua ribu berikut berapa dok 2018 mbak 2018 Oke kita buat modern cup di bergif Oh ya di jaya waktu jaya Oh oke itu terus beberapa bulan setelah itu bikin grass track di Cianjur Cianjur jadi dalam periode ini kita sudah dua kali bikin event oh harga dengan mereka dan kalau tidak ada pandemi ini juga mungkin sudah kita sudah bisa menambah seri tapi ya ternyata memang first major ya untuk pandemi Corona ini kalau kita tidak boleh banyak-banyak beraktifitas berkerumun nah ini untuk tata tertib sendiri nih ah ini kan mereka belum tahu nih kalau misalkan ada yang pengen join itu tata tertibnya bagaimana sih join dalam perihal apa jadi mereka kan kadang-kadang ada yang pengen nanya nih ih apa sih monraker itu kemarin kan sudah dijelaskan bahwa monraker itu sebuah komunitas grup buat eh bisa me apa mau adahi mau adahi mau adahi eh bakat-bakat tetap mereka yang terpendam seperti contohnya ya balap motor gitu dan dan fighting inilah salah satunya kebetulan kan di monraker ini kita di DPP sendiri ada bidang-bidangnya kayak olahraga terus bidang seni dan budaya ada Oh ada ya kebetulan eh kalau di olahraga itu sering ngadain futsal Oh ada ya putsal sama satu lagi tuh eskot apa gitu ya kayak game Oh game game online ini ya game online ya masuknya ke bidang olahraga Oh oke dan satu lagi tadinya mau mau yang dari bidang seni dan budaya itu mau kolaborasi sama ladies Oh gitu dan cuman karena lagi situasi seperti ini airnya depending Oh depending ya Oh gitu Wow jadi ini untuk 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 ini kalau misalkan ada yang pengen join gitu di monraker tuh bisa nggak sih kalau kita ini organisasi yang terbuka kita terbuka dan kita tidak pernah memaksakan jadi tidak ada pemaksaan kamu harus jadi anggota tidak jadi itu semua didasri dengan suara adalah tapi ada tetapnya juga yang harus dipatuhi kalau memang kita mau bergabung di organisasi ini ada aturannya kita tidak boleh berdiri di dua organisasi yang sama Oke jadi kalau mau jadi anggota monraker ya jadilah anggota monraker gitu jadi kalau misalnya mau jadi anggota lain silahkan kita tidak pernah memaksakan jangan kita berdiri sebagai anggota monraker tapi beraktivitas dengan bandara lain atau dengan organisasi lain itu 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 sebenarnya masih yang harus banyak kita benahi gitu karena banyak yang lompang ini untuk untuk ini kan periode lain sampai 2020 ya gimana Apakah bakal ada mencalonkan lagi untuk 2000 seterusnya belum terbersih terbersih cuman karena memang saya ini gerasi-gerasi tuh saya gerasi yang cukup tua sementara di saya organisasi ini harus beregenerasi dengan baik baik Oke jadi kita tuh sebenarnya harus sudah duduk sebagai yang hanya membina jadi biar nanti yang menjalankan organisasi ini kita harap dari angkatan-angkatan di generasi kita Oh gitu ya atau yang baru ya ya harus begitu jadi dengan dengan kita kontrol yang bagus kita harus siap bahwa adik-adik kita pun harus beralih menjadi pemimpin wah benar-benar terus beralih jadi jangan-jangan terus kita di atas adik-adik kita harus bisa kita support kita dorong supaya mereka bisa bisa sama-sama membangun organisasi ini oke jadi akan tetap terus berkesinambungan ini untuk visi misinya mau reker itu apa sih ini kan sebagai ketua nih ini visi misinya mau reker itu apa sih dari dulu sampai sekarang kita ini sebuah organisasi otomotif suatu bayangan kita membuat hari atlet yang baik entah itu untuk otomotif balap apalagi setelah ditambah fighting juga ditambah lagi loharga umum pun juga jadi kita hanya ingin membuat prestasi untuk membersihkan nama kita itu menebus dosa-dosa kita sebagai yang mungkin dicap buruk-buruk selama puluhan tahun cap kita selalu buruk intinya kita akan berubah supaya masyarakat tidak lagi takut dengan kita oh iya banyak-banyak yang masyarakat tuh berpikiran negatif tentang mereka itu jadi kita kikis memang sulit tapi ini tetap harus dilakukan karena kita kita harus bertanggung jawab sama generasi bawah selanjutnya kita kalau kita tidak benahi saat ini generasi mungkin generasi selanjutnya kita akan agak sedikit kesulitan berjalan jadi kita mulai benahi semua kita birokrasi kita perbaiki kita sudah berhubungan baik dengan instansi instansi kita sudah kespangpol kita sudah keluar sudah apa sudah sudah keluar terus juga kita juga sebagai duta anti narkoba loh sekarang wow duta anti narkoba duta anti narkoba iya duta dari BNN dari BNN jadi ini mereka udah bergerak di bidang BNN sekarang juga ya udah termasuk membantu mereka ya salah satu mitranya BNN itu guys jadi ini tuh ada hal positifnya gitu loh jadi enggak hanya terbesit bahwa kalian melihat deh sisi buruknya aja ternyata dibelak dibalik itu semua itu ada segi positifnya jadi yang harus kalian lihat gitu loh ini contoh salah satunya ini bergerak di bidang BNN kita harus berata semua narkoba di Indonesia bener-bener ya memang itu salah satu ininya karena eh sangat kontras angkutan kita banyak sekali yang untuk menyalahgunakan seperti itu itu kita mulai kikis-kikis kikis-kikis akhirnya kita dapat penghargaan dari BNN tahun 2019-2019 kita dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat itu yang harus sebagai pemicu kita untuk bisa lebih baik gitu mengapa mengeris adik kita supaya mulai menjauhi lah mulai menjauhi lah jadi kita mulai edukasi setiap acara-acara BNN kita selalu dilibatkan kita selalu dilibatkan di acara BNN untuk karya antir narkoba atau acara apapun seminar dan apapun kita selalu dilibatkan dengan BNN ini Wow ini keren banget sih keren banget karena aku enggak berpikir bahwa organisasi ini hanya bergerak di bidang otomotif aja ternyata dibalik itu semua mereka ngebantu jadi mitra BNN loh gila ya keren banget mereka ini ternyata dibalik semua itu ada hal-hal positifnya jadi ya jadi jangan melihat sebelah mata aja lah jadi buat kalian yang nonton video ini jadi jangan pernah ngeliat mereka sebelah mata guys jadi mereka ini udah udah terorganisasi dan udah terakui ya Om ya ya kita gimana di SK kita dari Kementerian Hukum dan HAM itu sudah keluar dari 2015 2015? Dari 2015 di Hukum dan HAM juga sudah melaksanakan semua pendaftaran sampai ke Kes bankpol provinsi terus Kes bankpol di beberapa kaupaten teman-teman media pun kita sudah ini untuk beberapa DPC dan PAC nya sudah mulai menempuh untuk bisa berkolaborasi dengan instansi karena kita tinggal di wilayah di daerah ini ada ada penguasanya ini ini for copy menda jadi kita usahakan kita bisa bersinergi secara positif Oke membantu lingkungan terkecil kita Oh jadi nggak usah kita mulut-mulut pembangunan Indonesia terlalu gede kita bangun singkiling kita dengan lingkungan dulu ya itu dengan lingkungan kita bisa bisa menerima kita tidak takut dengan kita seolah juga kedepan juga kita bisa lebih membuka Oke lebih memperkuat untuk memperkuat lagi lebih untuk lebih tinggi lagi nah ini ada satu pertanyaan lagi yang kita mau tanya DPC sama apa tadi ya PAC itu apa sih jadi mereka nih kan masih awam masih abu-abu apa sih jadi dalam struktur ini kita sempurnakan kita sempurnakan jadi kalau dulu kan kita tidak tidak ada DPC tidak ada PAC hanya lebih ke kultur Benung Utara Benung Timur Benung Barat gitu kan tapi karena karena kita struktur organisasi kita sudah diakui negara otomatis kita harus mengadop struktur yang diakui oleh Indonesia dan negara itu ada dari lewat terkecil itu Dewan Pimpinan eh pengurus anak cabang Oke itu levelnya di Kecamatan Oh kecamatan itu PAC pengurus anak cabang nah itu guys jadi udah ada penjawab ya PAC itu apa terus eh DPC Dewan Pimpinan cabang itu kota-kota atau kabupaten kabupaten oh gitu level ini Bandung ini 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 adalah sebuah lingkup DPC DPC Kota Bandung DPC Kabupaten Bandung Oh oke nanti ada naik lagi DPD itu untuk provinsi Oh provinsi Wah ada provinsinya juga ya jadi peran ini ada DPD dan di atasnya itu ada DPP Dewan Pimpinan Pusat Wow Wah ternyata besar sekali organisasi ini saya enggak menyangka bakal segede ini itu ya dulu saya saya pikir tuh mereka itu hanya sepintas yang saya tahu tuh hanya gangster gitu ya kan awalnya memang betul ya amin masyarakat seperti itu emang masyarakat seperti itu ya stik banyak begitu masih main Oh masih masih begitu ya yaitu mungkin di dari kalian yang udah nonton video ini kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa mereka itu bukan gengset lagi ya Sekarang kita menjadi perkumpulan kalau di sekanya itu menjadi perkumpulan atau klub-klub-klub hobi nah itu guys tapi kita bisa menyelenggarakan kompetisi Oh ya jadi kita kan tergabung dalam ikatan motor Indonesia jadi kita bisa membuat kompetisi jadi seperti membuat balap Oke itu kita bisa membuat mendapatkan lisensi untuk membuat itu dan kebetulan angkut dari kita tuh kan juga sama ke mereka mempunyai super license untuk olahraga balap motor Oh iya benar-benar simpe simnya itu ya gitu mereka punya punya untuk punya punya kapasitas kapasitas itu aduh ini seru banget guys ini eh terima kasih banyak nih buat siapa Andreas yang udah bisa talkshow bisa memberitahu mereka apa sih monraker itu dibalik monraker itu ada ada balap motor ada fighting yang bisa membangun motivasi mereka yang 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 tidak tersalurkan iya yang tidak tersalurkan bisa tersalurkan di monraker ini ya jadi mereka bisa yang melihat ini mungkin bisa menjadi motivasi mereka menjadi motivasi mereka Wah pengen yang positif nah jadi pengen pengen ikutan balapan lah pengen ikutan fighting lah pengen bisa bisa membuat nama harum diri dia sendiri dan monraker organisasi ini tersendiri gitu loh jadi aduh terima kasih banyak Kak yang udah bisa memberikan sama-sama tapi ada beberapa bidang lagi yang memang mungkin harus diketahui Oke apa tuh selain dari DPP pemerintah perempuan ini tip olahraga umum fighting seni dan budaya satu lagi itu adalah dari segi DPP kerohanian wah ada rohani juga ini guys jadi itu ada yang namanya kajian monraker Indonesia kajian monraker Indonesia kajian monraker Indonesia itu memas acara-acaranya lebih ke religi 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 betul misalnya pengajian Oh gitu ya semua tentang religi religi itu ada ada yang memilihnya namanya Pak Stantan Oh gitu DPP nya di kita mencoba merangkul semua potensi yang ada supaya bisa memperkuat karena untuk sebuah kekuatan itu perlu diperlukan beragam 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 kemampuan dan beragam ini bisa hanya satu jalur oke jadi dari jalur religinya kita bangun dari jalur olahraganya kita bangun dari jalur terlipik kita bangun dari jalur seninya juga kita bangun jadi semoga bisa memperkokoh monraker Indonesia ini mantep banget mantep mantep pokoknya ini monraker ini mantep banget aduh saya nggak bisa nggak bisa ngomong apa-apa udah speechless ternyata dibalik organisasi ini banyak banget yang bisa kalian ambil dari hal positif yang yang bisa diambil dari cerita ini tuh dari sejarahnya sudah kalian sudah nonton kemarin udah diceritain sama Abah Urib dan sekarang sama ketuanya ini mengenai dalam-dalamnya monraker itu apa jadi kalian udah udah tahu lah dan ternyata dibalik ini juga ada ladies ladies nya jadi dibalik ladies nya juga ada ada aduh nih sebagai tata tertib jadi kalian masuk ke sini tuh ada tata tertibnya jadi nggak bisa sembarangan bukan bukan organisasi ecek-ecek lah ya ya jadi udah ada udah organisasi yang udah struktur organisasi yang sudah diberi nama di Indonesia juga ya jadi terima kasih banyak yang udah udah menempatkan waktu udah bisa talkshow meskipun talkshow singkat ini jadi bisa memberikan masukan buat mereka dan juga untuk orang anggota sekalian pesan saya berdiri lah dan bangga lah dengan warnamu sendiri wow tuh pesannya tuh jadi jangan pernah kamu berdiri di dua kaki oke berdiri lah kalau mau di mendeker kalau mau di yang lain juga yang lain kita tidak pernah memaksakan itu karena kita akan maju bersama dengan warna yang sama oke siap oke jadi mungkin cukup sekian video gua kali ini terima kasih buat andreas terima kasih buat adado yang udah menyempatkan waktu untuk bisa interview bisa talkshow sampai saat ini terima kasih banyak dan saya saya sangat bangga sekali datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung dan bisa akhirnya bisa ketemu sama ketua umumnya monreker Indonesia bisa talkshow sampai saat ini dan bisa banyak yang nonton gitu jadi ya Alhamdulillah dan buat kalian yang udah nonton terima kasih jangan lupa share ke teman-teman kalian subscribe like and comment dan tinggalkan pesan-pesan kalian dibawah untuk saya interview sama siapa lagi dan sampai jumpa di vlog gua selanjutnya ya bye bye see you bye bye bye